Intro Yang angget yang berkuah mapas banget buat buka puasa Cuma kalau lambungnya sensitif nih, pedesnya jangan pake banget ya foodies Yas, kita buka puasa pake bakso acil aziz Rekomendasinya Sultan Andara, Raffi Ahmad, sama Cindi Gula Foodies Ah, katanya mau traktil aku menu makanan receh, rasanya gak recehan Kok mau diajak ketemu mantan sih, lagu lama kali, lemaran baru, jangan ungket-ungket lagi Ih, kamu tuh gak tau ya, ini kita bukan mantan sembarang mantan Bukan mantan yang menyakiti hati kita, justru ini mantan yang menggugah selera kita Kamu tau mantan yang mana? Gimana? Ya, kalau yang ini pasti aku mau lah, gas gak sih? Tapi boleh gak pesen semuanya? Oh, pesen semuanya? Sini Duh, mantan yang ini sih emang selit ditolak ya foodies Kayaknya tuh semua doyan deh, apalagi yang ngefans sama makanan pedas berkuah Tuh, ini mah juaranya foodies Yes, bakso acil mantan Biarpun baru berdiri sejak tahun 2018, warung bakso acil satu ini cabangnya udah tersebar dimana-mana Kebukti dong, banyak banget kan yang kepelet sama pesona mantan ini? Hahaha Foodies katanya sih dinamain bakso acil mantan, karena biar rasanya selalu manis diingatan Kayak mantan terindah sama mantan pertama, eh apa mantan kedua atau ketiga ya? Kayak benu-benu disini nih, dari mantan pertama sampai mantan keempat, kumpul semua Namanya mantan sih, jangan disamain kayak yang lain ya Kayak bakso acil disini nih Hahaha, variannya yang beragam dan pastinya komplit abis Atau bikin gagal move on deh tuh Pecinta bakso acil pasti udah hapalkan isian di luar kepala dong ya Mulai dari bakso dari tepung kanji, sukro atau cikur, pangsit sampai cuanki yang kemudian disiram hangatnya kuah kaldu Eits, kalau itu sih isian bakso acil biasa kan? Kalau disini, wah jauh lebih lengkap dong foodies Dimana lagi coba nemuin bakso acil dikasih topping tetelan, yes Dan gak cuma itu, menu terkomplitnya yakni mantan keempat juga dikasih tambahan ceker Lihat aja tuh toppingnya, sampai menggunung ya Makanan yang kuah-kuahan gini sih, emang cucoknya disuruput hangat-hangat ya foodies Yaudah dong, daripada lama ah, sikat Wow, bakso acil mantan Karena mantan aku banyak, aku dulu akan coba ya Aku mau coba, ini kalau kita lihat bakso acinya Wuhh, lihat ini, ini tekstur baksonya kalau aku lihat, ini karena aci Iya Pasti dia lembut Karena dulu aku juga punya mantan namanya aci, oke SMP dia lembut sekali Hahaha, apakah dia selembut itu Hadeh, aku mau nyobain bakso acinya, kok malah flashback sama mantan SMP sih Hahaha, acinya gurih, oke Lembut banget, emang kalau bakso acini bener-bener beda banget sama bakso malang, bakso yang ada biasa di Teksturnya beda ya, bahan pembuatan juga beda gitu ya Jadi emang suka, jadi kalau bakso acini aku ingat banget di depan SD, dulu itu ada yang suka jualan cilok Iya bener Hah, yang bener nih, syok gak sih foodies, Sultan Andara ternyata pernah makan cilok juga Gak beda jauh ya sama kita-kita, para rakyat jelata Hahaha, kebayang gak sih perpaduan kenyalnya bakso aci ketemu sama crunchnya pangsit, cuan gelidah dan cikor Wuh, rame banget ya tuh di mulut, apalagi begitu cikornya dikunyah, aroma kencurnya langsung duet maut sama bawang putih dari kuah kaldunya Numero uno ini foodies Buahnya juga enak banget, ini kalau kuahnya ya seperti layaknya bakso-baso yang ada di... Gurih ya? Iya, kuahnya tapi baksonya emang, cobain deh kamu deh Oke aku cobain ya, ini katanya namanya bakso mantan urat mercon Berarti mantan ini baru urat nih, gak marah-marah Bener, galak nih mantannya nih, galak gak sabaran Lampung tung dulu, ak Padesnya seperti mulut netizen Aaaaah, yokil Tapi ini enak gue nih tambah cekir Tapi ini bener-bener pedesnya tuh berasa banget, bahkan kayak pas masuk ke mulut, tes yang dirasa tuh langsung pedes banget ak Jangan ngaku pecinta pedes kalau gak pesen mengenai yang satu ini nih, merconnya no kaleng-kaleng Liat aja tuh foodies, begitu bakso uratnya dibelah, keliatan kan warna cabenya yang menggoda bingits Selain menu bakso acinya terkomplit, warung ini pun juga punya menu-menu lainnya Ada mie jebeu dan sebelahnya juga foodies Jadi aku udah, kalau ini kan gak bener, kalau ini sih aku rasa-rasanya Banyak mie, ah Ini mie, jadi kalau kalian ini mie and you always forever Ini mie-nya sebenernya oke, sama kayak bami-bami ayam lainnya Foodies, tetapi yang bikin luar biasa, karena ditambahin sama aci, aci ini yang ngelur pangsit-pangsit ini Jadi ibaratnya kalau disundatnya ngenahin sabari kerupukan Menu-menu sundaan gini emang gak ada yang fail Mie jebeu dari daerah garut ini emang viral, karena pedesnya yang bikin jebeu alias bibir doer foodies Kalau takut sakit perut, bisa pilih level pedesnya kok, kayak level 1 yang AA Rafi coba ini Ini mah aman bingits, tapi kalau kurang tertentang bisa pilih level terpedesnya, level 5 foodies Kalau ini kan yang mie kering gitu kan, ini tuh sebenernya adalah seblak, tapi ini ada mie-nya juga tuh Seblak-seblak su-wang Su-wang na-na-na-na Wah itu cu-blak bukan seblak, atuh malah bercandain dulu Ini ada kebakso, ini ada kerupuk, ada sosisnya juga, ada telurnya juga, ada sayurnya juga Wah ini aku mau cobain Aku jadi pengen makan punya kamu Boleh, boleh dikitnya cobain Aku cobain Maaf ya Apalagi harus cobain yang ada kerupuknya ini, biasanya udah biasanya nih Maaf, aku jadi aku terbawa Iya, bukan dong Amanya juga aku terbawa, maaf ya Anak! Endang ya, sorry nak gulidang-dang Duh AA sampai jatuh hati tuh sama seblak di sini foodies Dibandingkan kuah kaldu banding dari bakso aci, seblak emang punya rasa yang lebih nendang Mulai dari kejurnya, ketemu semua pedesnya cabe, belazis abis Makan receh Menu receh Tapi rasa Nggak recehat Bye 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 Terima kasih.